Ketemu lagi sama gue Rebecca Regina Nah kali ini gue lagi ada di salah satu objek wisata juga di Cirebon Itu di daerah Sumber Nah mungkin kalau kalian udah liat belakang Ini namanya pelangon yang dimana banyak banget sejarahnya juga Dan banyak banget kerato monyet Monyet ya Monyet Nanti kita coba untuk kasih makan juga untuk monyet-monyetnya disini Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama orang sekitar sini Sejarah dari pelangon ini apa Gitu ya Ini disini lagi ada salah satu monyet juga nih guys Tuh ya Dia tadi abis dikasih makanan juga Nah ini lagi naik ke atas Lumayan ya Capek Oke Nah ini lagi mau kasih Ini bosnya masih lembol Bisa mana? Bosa mana? Jangan lari abangnya Jangan lari Jangan lari Tuh Ini ponakan aku lagi pada Masih makanan Pisang ya? Pisang sama kacang sih Pak sambil ngobrol deh Oke Bapak namanya Eh ya ampun lucu Bagus sih pisangnya gini Nih guys gue kasih tujuh kalian ya Sambil ngobrol sama bapaknya Ini bosnya Siapa namanya? Glembor Glembor Wih hi Glembor Jangan udah udah jangan ini Nah disini ada banyak banget monyetnya guys Oke Bapak siapa namanya? Pakus Nadi yang jaga sini Pak sejarahnya dong Pak bisa diceritain gak sih? Sebelum ada para wali yang mau nyat dulu Oh Ini kan piaraannya Oh ini berarti piaraan para wali? Belum naik Tuh guys Jadi ini adalah peliharaan para wali nih guys Tuh Ayo bali jalan Ini berarti ada sekitar berapa ekor? 300 bagi 3 kelompok 300 bagi 3 kelompok Berarti 1 kelompok bisa seratusan dong? Jangan satu manit Ini bagian atas ya? Oke yang tadi siang rajanya Itu Berarti ini kalau misalkan sama kalau pake lain berantem Ya berantem mana yang kuat Oh mana yang kuat Kalau yang kuat ya durur Aku pernah denger nih mes Katanya Apa Kalau misalkan Mati 1 Lahir 1 Oh iya lahir 1 mati 1 Lalu ini 300 lebih Kalau lebih dari 300 keluar dari sini Gak diakuin Oh jadi Oh oke Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi Ini tuh harus totalnya 300 ekor Tidak boleh kurang Tidak boleh lebih Kalau lebih ya keluar dari sini Gak diakuin Tapi kan kalau yang betinanya itu kan dia hamil ya mas Iya Nah itu Gimana kalau dia hamil Ya nantinya keluar Kalau dari 300 keluar dari sini Oh Jadi totalnya itu harus beruntung Di atas ada lapangannya Oh pemilihan apa tuh Pemilihan ketua monyet Mana yang kuat Berantem Ya ampun lucu banget loh serius guys Ayo biar tau lapangannya Ayo biar tau lapangannya Boleh kita ke atas ya Baru tau banget ya aku disini Dan ini aku pertama kali naik ke atas Biasanya aku tuh di bagian di bawah sana Ya guys disana Ini mau coba bagian ke atas Kata ada lapangan Pemilihan Apa pemilihan Ini ya Pemimpin ya Pemilihan Ketua monyet Oke ini guys Monyetnya Jadi monyetnya itu ada 300 Dan Dan totally Harus 300 Jadi kalau misalkan lebih Itu pasti semuanya Semuanya itu Bakal diusir dari Wilayah sini Ini dia lagi gendong anak guys Tuh Itu ada baby Ada babynya lagi digendong Biasanya Apa yang sampai Jeffrey Yang keluasanya ini bagian kedua Oh Oh ini bagian bawah Bagian kedua ini Ini bagian kedua Gak boleh naik Beda lagi Nah ini kan ada anaknya Pak Ini kan ada anaknya Berarti nanti anaknya kalau udah gede Sudah dari sini 300 Lebih ya keluar dari sini Gak diapuin Wow Wow Berarti ini udah berapa tahun ya pak Ya udah dari kecilnya Sudah dari Dari kecilnya ini Dari kecil berarti Pelangon ini sekitar 400 tahun Udah ada belum sih Udah ada lah ya Udah ada Ya 2000 lebih lah Jadi ini monyet-monyet Kesayangan para wali Tuh guys Nah tanggal lu Banyak capek ya guys Oke Ini tuh Ini paling banyak Betina ya Iya Ada yang lagi gendong bayi Yang itu Ya Dan Seriusan Ini monyet itu gak ada yang nyerang Guys Bener-bener Dia udah Yang ngurusnya udah ditau Kalau gak dijagain Sopek semua Anak-anak Oh gitu Jadi karena ada yang tau ngurusnya Ada yang jagain Jadinya Jadi dia tau ya Dia kenal ya Iya Waktu itu pas yang aku kesini Kan waktu itu sama bapak ya Pernah ya Siapa ya yang waktu itu Yang agak pincang waktu aku kesini Jeffrey ya Iya si Jeffrey Kayaknya aku kangen sama Jeffrey Di atas minumnya pantau Di atas ada orang jualannya Oh minumnya apa Pantau Bapak botolnya diangkap Ya menurut kita bisa lihat kali ya Cara dia minum kayak gimana Yang bagian tengah nih Batasnya nih Udah berhenti Oh ini ya batu ini Batu ini udah berhenti Oh batu ini Batu ini adalah perbatasan dari Bagian tengah Bagian tengah Berarti ini udah ke atas Iya ini kelompok ke atas ini Udah nyampe Ini bagian tengah Batasnya nih Oh ya parkir mobil bagian bawah sih ya Parkir mobil bagian bawah Ini tengah Oh itu ke atas guys Oke Aku lelah Capek banget Masih di atas Karena ini perbatasan dek Nyapun ini kan 28 bulu tangga sendiri Bapak yang bapak yang bapak yang bapak Berarti bapak dari sini dari kecil ya pak Iya Wow Memang orang sini asli Asli berbumi Gak ada orang lain Wah luar biasa loh bapak ini loh Berarti tiap hari naik tangga Gue segini aja dong kos-kosan guys Oke ini bagian atas Oh iya tuh Oh bedah gue pagi ya bangin Tuh Jeffrey bagian sini ya Iya bagian atas Tapi Jeffrey pernah kebawah Iya ini yang paling kuat Oh yang paling kuat Coba mana sih Jeffrey Ini bukan Ini pangliman si kentung Oh iya ini si kentung Ini kentung Kayak kemarin Tuh panglimanya Ini panglimanya Jadi di sini ini monyetnya Semuanya tuh udah punya peran Ada raja Pak lima Terus siapa lagi mas Ada wakil raja Ada wakil raja Terus Terus Ayo naik lagi Biar tau Itu yang gendut siapa itu Yang gendut Itu yang cewek lagi hamil Oh itu lagi hamil Hei gak sayang apa pak Ambil aja Itu lagi hamil guys Nanti lagi tuh Ya itu Itu lagi hamil Ya oke Aku mau ketemu Jeffrey Tuh naik lagi Aku mau berani Enggak sayang Enggak sayang It's oke sayang Cuma lihat Semuanya saja Hei Kata Yang Jeffrey Yang waktu itu kita pernah lihat Kacangnya tuh Ya Kemarin kan sempat Kena abis berantem ya 8 jabatan kuat Oh udah 8 kali jabatan Pemilihan Hi Jeffrey Jeb Tuh kasih Kamu gak mau Tuh paling sopan Atau galak Oh gitu Men lagi sensi Apa gimana nih Enggak lagi ini Lagi lapor Kalau lagi lapor Oh iya pun Ini Jeffrey guys Ini raja Di bagian atas Ya Waktu gue kesini dulu Enggak dulu sih Mungkin bulan-bulan berapa Lupa Belum-bulan April Kalau gak salah Dia kemarin abis berantem Dan sempat Bincang Cuman ini dia Mulai sembuh Eh Oke ini Jeffrey Yang tadi ada kentung ya Tadi ya Ini wakil rajanya Belum keluar Oh belum keluar Siapa namanya waktu itu Namanya Acong Acong Namanya Acong itu Wakil ketua Jadi disini udah ada Ini peran-perannya sendiri ya Guys Setiap Setiap perkumpulan Mereka ini Udah ada rajanya Pak wakil raja Panglima Ya Menteri-menteri Ada apa menteri Ini saya punya monyet nih Paling tua Mana yang ini Oh Saya punya beda Oh Tapi Takut ya Iya Takutnya ada yang gede Ini siapa nih yang gede Yang hamil Ini baru muat Ini ada segara tuh Wuh Wuh Eh Jeb Ini Jeb Gak apa-apa sih nih Gak mau lewat sini Itu puncaknya tuh Kita mau lihat lapangan Pemilihan mereka Ini Oke Guys Ini kita udah sampai di atas Di sini Di mana Di sini Tanggal 11 mulut sama 12 11 Mulut sama 12 Oh 11 mulut sama 12 Tiga kelompok semuanya kumpul di sini Cara milihnya itu gimana ya mas Ya diatur sama monyet sendiri Kalau mau lihat ya jangan bawa makanan nanti sasaran Oh Jadi kita nonton Boleh kita boleh nonton Boleh 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 Malamnya panjang jimat di keraton kanuman Siangnya pada pemilihan ketua monyet mana yang kuat Besoknya Iya Oh Dari pagi sampai jam 12 Oh wow Berarti rame dong Kalau ke sini ya Kita mau lihat Wow Itu guys Tuh cara pemilihan Monyet ya Raja Terus panglimanya Terus ketua rajanya Itu pemilihannya di lapangan sini Tiga kelompok Dari monyet Satu kelompok sekitar 100 Ya Jadi kumpul semua di sini Jadi kalau kalian pengen tahu Gimana cara pemilihan Rajanya Apa segala macam Kalian bisa datang di tanggal 11 mulut atau 12 ya Tuh Jam 11 siang Sampai jam 12 siang Tuh Ini Kawan peliharaan kesayangannya dari para wali Ya Oh Oh Jangan situ-situ katanya Tuh 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 Ini bisa langsung datang aja ke daerah perang Ini ada di sumber Mana Jepri Tuh Dateng kan Banyak kan Tuh 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 Lagi banyak Tuh Tuh Eh Eh Ini bukan mantan ketua si Dorman Sekarang laku sama Jeffrey Ini mantan ketuanya Tuh Si Dorman Yang mana tuh Oh yang belakang itu ya Tuh Kala sama si Jeffrey Ini Ini yang ini guys Ini Ya Mana si Oke, aduh gak keliatan Oke, nih Mie ini Itu adalah mantan raja Udah pangsium sekarang Takut sama Jeffrey Jeffrey mana? Itu kan? Itu Jeffrey kan? Iya, Jeffrey Ini bukan mantannya ini nih Iya, iya, tadi udah diambil Oke, jadi Ya, pokoknya diaduk Gak ngerti juga gimana Kucu banget guys Asli Oke, kalau gitu Oke guys, nah di sebelah Mana? Sana jembatan gantung Ini Apa? Oh, sana Makom ya namanya ya Makom dari Makom dari Kakak iparnya Sunan Gunung Jati Kakak iparnya Sunan Gunung Jati Yang dari Maghreb Mau ngair agama Islam Di Tanah Jawa Oke, tuh guys Jadi disini tuh sebenarnya ada sejarahnya guys Jadi kalau kalian mau datang sini Boleh banget Ini mantan ketua Ini mantan ketua Ini Takut sama Jeffrey Takut sama Jeffrey Jadi yang namanya Jeffrey ini meresahkan guys Gitu Ya itu masih baby-baby Ya ini untuk Cara mengiapnya Yang di sebelah sana Ada Makom Oke, jadi kalian bisa kesini Nih ya Nanti mau ke sini lagi tuh Bawa roti Rumah kan roti banyak tuh Roti boleh? Boleh Oh, boleh Oke Oke guys Tadi udah Sampai ke lapangan Lapangan Istilahnya mah lapangan Pemilihan ya Ketua Monyeto Bener Nah, sekarang gue lagi turun lagi Jangan lupakan untuk subscribe Like dan komen Oke Agak susah sama mes Jadi kalian bisa langsung Main Kalau misalkan lagi mampir Mampir ke Kemana Ke sumber Ya, daerah sumber Kalian bisa main ke pelangon Dan disini banyak banget sejarahnya Nanti bisa ketemu sama bapaknya langsung Nanti bapaknya akan ceritain semua sejarah yang ada disini Oke, kalau gitu Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen Ya Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa